Kami siang bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Wali Kota Sarifasa melakukan pendanda tanganan MOU bersama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan terkait dengan jaminan kerja bagi ASN di Kota Jambi. Pendanda tanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala OPD, Camat, dan pihak terkait lainnya. Wali Kota Fasa mengatakan bahwa Ketua RT dan seluruh kader pos Yandu di Kota Jambi telah diberikan jaminan Ketenaga Kerjaan. Selain itu, Fasa menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi PTT dan TKK di masing-masing OPD. Tahun 2020 mendatang, Pemkot juga akan menganggarkan untuk jaminan kecelakaan kerja bagi PTT dan tenaga honorer di Kota Jambi. Fasa juga menginstruksikan seluruh ASN Kota Jambi untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua di PPJS Ketenaga Kerjaan. Mengingat hal ini memberikan manfaat yang besar. Untuk diketahui, Kota Jambi termasuk dalam 13 nominasi dari 520 kabupaten kota se-Indonesia dalam penghargaan pariterana BPJS Ketenaga Kerjaan tahun 2019. Tadi juga saya instruksikan kepada Kepala OPD juga untuk mengajukan kepada seluruh tenaga PTT dan TKK di OPD masing-masing untuk kita berikan jaminan kecelakaan kerjanya juga. Insya Allah nanti 2020 nanti Pemkot akan menganggarkan untuk jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga PTT dan kota, on-on-on di Kota Jambi.